Aspro Inventor LF5048 Plus Jadi Inventor ini kapasitas 5000Wat Sistem 48V Sudah dilengkapi dengan sistem MPPT Solar Charging Controller Dengan kapasitas MPPT ini 80A Jadi untuk MPPT ini mampu menghandling Beban atau besaran panel surya di angka 4000WP Kebetulan kita ada 2 projek PLTS lagi Di daerah Puncak Bogor Nah ini mau diaplikasikan untuk backup Di 2 lokasi villa yang ada di puncak ya Nah ini paketnya memang minimalis Bertujuan utamanya sebagai backup Di saat kondisi PLN padam Dan tentunya dengan penambahan sistem panel surya Bukan sekedar hanya untuk backup Namun sistem PLTS ini juga bisa mengurangi Tagian PLN Kita akan jelaskan unit sistem PLTS Minimalis sekali ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dua lokasi villa yang ada di Bogor karena di Bogor ini juga sering terjadi PLN padam tentunya saat ada tamu yang berkunjung ke villa sangat kacau jika terjadi pemadaman PLN atau mungkin gangguan jaringan ya tidak nyaman banget kalau kita harus hidupin jenset ya bising dan macam-macam nah ownernya ini minta sistem paket PLTS sederhana namun bisa untuk handle kebutuhan di villa jadi kita akan jelaskan sistem paket PLTS yang dipesan untuk backup villa nah untuk inverter ini 5000W sistem 48V plus MPPT 80A untuk inverter kita sesuaikan dengan daya PLN di lokasi yaitu 3500W karena inverter atau PLTS ini tidak handle keseluruhan beban di villa terutama handle untuk beban-beban di siang hari dan beban-beban lampu di malam hari ya jadi karena sistemnya sistem kecil besok kalau sudah upgrade sudah ada penambahan baterai, penambahan panel baru akan handle keseluruhan beban yang ada di villa untuk inverter 5000W dan untuk baterai ini kita menggunakan 2 unit baterai dengan kapasitas 48V 100A jadi 2 baterai ini daya tampungnya di 9KWH saat beban di villa hanya 1000W dan PLN padam, daya tampung di baterai ini mampu bertahan 8-9 jam untuk handling beban di villa beda lagi nanti kalau beban di villa 2000W maka kapasitas baterai ini hanya mampu handle beban di villa selama kurang lebih di 4 jam namun saat siang hari PLN padam durasinya akan lebih panjang karena dibantu dari produksi panel surya untuk panel surya yang kita aplikasikan ke sistem PLTS ini yaitu 425WP sebanyak 9 piece ya jadi total kapasitas panel surya di angka 4000WP nanti kita sistem ini akan main 3 seri 3 paralel tentunya untuk kombinasi kita juga siapkan nih PV combiner ya menyatukan tiap pertemuan paralel antar panel surya berfungsi juga untuk sistem proteksi saat terjadi lonjakan tegangan sambaran petir tetap aman dan sistem tidak akan lonjakan tegangan tidak akan masuk ke sistem PLTS yang di bawah ini juga sudah kita lengkapin dengan MCB ya main suite untuk jalur panel surya terus ini kita juga tambahkan wattmeter control untuk mengontrol atau mengetahui kinerja dari PLTS PLTS ini produksi berapa KWH per hari, per bulan, per tahun dan bertahun-tahun ya untuk KWH ini serta pemakaian daya di PLN, berapa watt, berapa KWH juga bisa kita monitoring di panel ini nah untuk sistem keamanan pun kita juga sudah tambahkan ini COS bypass jadi saat sistem kerja atau sistem PLTS ini ada problem, ada kendala tidak usah khawatir beban di vila mati nah kita tambahkan COS bypass jadi kalau kita arahkan ke tengah dia sistemnya auto nanti bekerja berdasarkan setting parameter yang ada di unit inverter tapi saat inverter ada kendala bisa kita main suite bypass langsung turun ke bawah maka sistem beban di vila akan di handle oleh PLN kita akan sepil sedikit untuk unit inverter unit inverter disini ada suite biasa ya suite soft star ini MCB baterai MCB jalur dari panel surya PV MCB inputan PLN dan MCB inverter disini kita bisa lihat tegangan output stabil di 230an volt 50 hertz inputnya belum kita aktifkan ya jalur MCB input baterai 50 volt 100% load belum ada beban suhu 37 derajat ini komunikasi nah ini PV karena cuaca di tempat kita ini bisa dilihat di luar keluar nah ini mendung ya mendung jadi produksi sangat-sangat sangat kecil ini kapasitas panel di tempat kita juga di angka 4000an WP namun sekarang bisa kita lihat produksi dengan cuaca mendung hanya ini 2,8 ampere bisa kita lihat disini cuma produksi di 279 watt jadi produksi panel juga kita kita pantau di layar LCD ya nah ini kapasitas MPPT 80 ampere pegangan output oke untuk bagian belakang kita juga akan lihatkan bagian belakang juga cukup simple ya nah ini kita lihat jalur input dari gris PLN nanti dapat ke panel wattmeter tadi dan ini output ke beban vila terus ini ada kita kasih tambahan RS485 sama 232 untuk sistem monitoring sama komunikasi nanti juga akan kita tambahkan monitoring untuk melihat kinerja dari sistem PLTS yang bawah ini juga sudah kita kasih penamaan yang ini jalur positif negatif dari panel surya yang sebelah sini jalur dari baterai ya positif negatif cukup simple kita ke depan lagi sekarang kita akan coba lakukan uji beban ya kita tambahkan untuk jalur output aktif input PLN juga kita aktifkan sekalian ini input PLN sudah aktif namun dia belum berpindah ke PLN dikarenakan gelombang antara inverter dan gris PLN dia belum sinkron nanti kalau sudah sinkron baru akan secara otomatis beralih ke gris PLN disini kita juga tambahkan ya beban lampu untuk kita simulasikan nanti sistem backupnya nah ini sudah berpindah ke gris PLN dari gris PLN langsung ke load beban dan ini panel surya juga masih ngecharging ke baterai bisa teman-teman lihat tadi kondisi beban di output terutama di ini ya tidak ada jeda tidak ada kedip tidak ada persimpangan pasal itu dikarenakan kedua gelombang antara gris PLN dengan output inverter sudah sinkron jadi cukup aman untuk peralatan di villa ya baik AC kulkas peralatan elektronik tidak akan terjadi restart atau lonjakan tegangan kalau terjadi persimpangan pasal itu bahayanya di lonjakan tegangan yang akan merusak peralatan elektronik sekarang kita akan simulasikan terjadi PLN padam bisa teman-teman amati beban di lampu ini ya kita akan matikan tombol switch bisa dilihat secara cepat sistem inverter langsung membackup beban yang ada di lampu ini tidak ada kedip sudah cepat banget jadi gelombangnya sudah sinkron jadi tidak ada kedip di beban pemakaian sangat aman saat PLN datang dia juga tidak akan langsung berpindah ke PLN tapi menunggu gelombangnya sinkron terlebih dahulu oke sambil menunggu perpindahan kita juga akan siapkan untuk beban load ini sudah berpindah dari grids PLN ke load beban di lampu pun tidak tidak kedip ini kalau kita matikan output sistem akan lampu akan mati off jadi memang real output yang dibuat suplai lampu ini dari unit inverter ini kita lihat teman-teman untuk beban kita uji load beban disini 2500 watt 50% karena kapasitas maksimum di 5000 watt kita bisa lihat juga baterai 50 volt input tidak ada tegangan output stabil 229 50 hertz 50 hertz kita tambah beban lagi wow 5600 watt load 115% buzzer mengindikasi ini ya aktif nanti saat beberapa saat overload seperti ini maka sistem akan memproteksi over watt kita turunkan beban nah saat beban turun buzzer pun juga akan hilang ya stop jadi beban sudah normal 2600 watt oke sekarang kita juga akan uji untuk outputnya jadi untuk inverter ini dia adalah tipe low frekuensi output yang dihasilkan dari unit inverter ini sudah aman sistemnya sudah terisolasi jadi untuk beban-beban sangat aman ya misal kita ada water heater biasanya ada juga yang sampai kejadian tersengat aliran listrik yang disebabkan oleh water heater nah karena sistem inverter ini sudah terisolasi maka dari itu output dari inverter ini kita pegang salah satu ujung pun tidak akan nyetrum nah ini kita ini ya kita pegang nah ini saya juga tidak pakai alas kaki langsung keramik nah ini kita pegang salah satu ujung aman tidak nyetrum nah kita coba kasih nah aman ya ada tegangannya nah aman sekarang sekarang kita akan coba untuk hubung singkat short circuit output apakah sistem ini akan memproteksi dengan ini beban 2600an luat masih kontinus mantap ini karena kita serabutnya kecil jadi terjadi percikan tapi kalau nanti sudah short benar-benar short maka sistem akan benar-benar memproteksi coba kita lakukan short beneran ini karena serabutnya kecil kita kasih gunting lagi jadi hubung singkat kecil aman ya mana ini gunting kita kupas dulu oke kita ganti aja teman-teman pakai kabel yang benar-benar gede ini kabel kecil ya jadi cuma kebakar nah ini kabel yang memang benar-benar gede apakah sistem akan memproteksi wow mantap ini beban masih stabil ya di angka 2500 2600 watt langsung aja short circuit output off off disini dia baterai protect nah ini ya karena ini baterai dia hanya 2 unit jadi saat terkena beban kejut yang disebabkan short output tadi bukan sistem inverter yang memproteksi tapi baterainya yang kalah terlebih dahulu karena di baterai ini juga memiliki sistem BMS yang memproteksi lonjakan arus mendadak ya nah jadi BMS juga memproteksi untuk sistem proteksi dia juga berlapis-lapis dari baterai juga memproteksi dari modul inverter juga memproteksi dari sistem MCB pun dia juga memproteksi kita coba aktifkan pakai jika suatu saat terjadi seperti ini gak usah khawatir ya kita matikan aja jalur TV jalur baterai nah sudah hidup lagi untuk baterai kalau tidak hidup biasa kita tekan reset seperti ini ya nah untuk mengaktifin tinggal tekan soft star terus sweet DC terus tombol on off ini beban kita tancapin lagi lampunya output oke PV kita aktifkan sekalian output sudah kembali normal lagi seperti itu ya untuk penjelasan paket PLTS kapasitas inverter 5000 watt kapasitas panel surya 4000 watt dan kapasitas baterai 9 kwh langsung saja kita packing dan kita install ke lokasi ke lukas dan ke Untuk teman-teman yang ada kebutuhan terkait sistem PLTS Mau untuk backup rumah, backup villa atau backup kantor Bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian maupun sesuaikan dengan budget kalian Walaupun budget minim, namun sistem PLTS akan tetap bekerja secara optimal Bisa langsung konsultasi dengan tim teknisi kita Nomornya ada di bawah ini Sekian terima kasih Salam Aspro Jogja Selamat menikmati Mantap